Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM akan memangkas jumlah perizinan investasi di sektor minyak dan gas bumi. Sebab rumbitnya birokrasi perizinan kerap mengganjal minat para investor. Menteri SDM Jero Wajik mencontohkan tumpah tindi perizinan pengelolaan migas juga terjadi di kementeriannya. Untuk membuat SPBG dan SPBU membutuhkan 17 izin. Sedangkan eksplorasi migas 25 izin, sementara untuk proses produksi butuh 25 izin. Kondisi ini diperparah lagi dengan berbagai perizinan di daerah dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Nantinya perizinan ini akan disinkronisasikan oleh undang-undang agar lebih sederhana. Sehingga investor yang masuk dapat dengan mudah berinvestasi. Sinkronisasi perizinan migas ini juga menyederhanakan proses izin antara kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, dan SKK Migas. Dan agar lebih efisien, Kementerian SDM akan memangkas perizinan menjadi satu tahap saja. Ini sesuai dengan instruktur presiden mendukung iklim investasi yang kondusif.